Intro Yang tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan langsung Bakal calon gubernur Sumatera Utara JR Saragi menyatakan akan menempuh jalur hukum seusai dirinya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Sebelumnya KPU Sumatera Utara dalam rapat plenu terbuka mengatakan akan memberi waktu 3 hari kepada pasangan JR Saragi Ancel Silian untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan Kepada wartawan, JR Saragi menunjukkan salinan nilai Eptanas Murni atau NEM serta fotokopi ijazah dan salinannya yang telah dilegalisir oleh Pejabat Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Bakal calon yang didukung oleh Partai Demokrat PKP dan PKPI tersebut menyatakan bahwa ijazahnya tidak mungkin palsu karena telah berulang kali dilegalisir terutama pada saat 2 kali mengikuti pilkada di Kabupaten Simalung, Sumatera Utara Yang pertama, saya berterima kasih sama-sama TPNPS dan saya juga mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara ada 2 juta lebih pencipta JR saya minta sama semua pencinta JR Ancel tetap kita melakukan yang terbaik tidak ada satu pun boleh ribut biarkan hukum yang berjalan semua kita solid kita enggak perlu salahkan yang mana biarlah nanti keputusan masih ada di atas manusia Tuhan ya teman-teman Pak SMA di mana dulu Pak itu Pak? ada undikasi penjegalan Pak Bapak enggak merasa begitu Pak? saya enggak perlu jawab itu silahkan teman-teman yang pereksi ya Pak SMA-nya dulu di mana ya Pak itu Pak? Jakarta SMA berapa Pak? dari Sumatera Utara Tim Hikutan Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati